KAKAK IRI MEGHAN MARKLE Kakak iri Meghan Markle, Thomas Markle Jr. menyebut bahwa pangeran Harry bakal menjadi korban selanjutnya dari Meghan Markle. Bahkan, nasibnya disebut tak jauh beda dari Trevor Engelson, mantan suami Meghan Markle, semasa Meghan masih jadi aktris Hollywood dahulu kala. Dilaporkan FIFA, 3 November 2021, Thomas Markle Jr. percaya bahwa pernikahan adiknya, Meghan Markle dengan pangeran Harry, tak akan bertahan lama. Hal itu ia ungkapkan dalam musim terbaru acara Big Brother VIP di Australia. Dalam acara tersebut, Thomas Jr. juga membuka suara tentang hubungannya dengan sang adik tiri yang kini tak lagi dalam keadaan baik. Menurut Thomas Jr., dirinya dan adik tirinya itu sudah tak pernah bertemu sejak pemakaman nenek mereka pada tahun 2011 silam. Thomas Jr. mengklaim, waktu itu Meghan langsung pergi dan bertolak ke Kanada. Meski begitu, ia mengaku mereka berdua dekat sebelumnya. Namun, uang telah mengubah Meghan menjadi orang yang tak lagi ia kenal. Dulu kita dekat. Uang mengubahnya. Uang dan popularitas sangat menguasai pikirannya. Aku rasa ketika kamu diperkenalkan ke 1 persen masyarakat, itu kemungkinan besar alasan hal tersebut terjadi padanya. Dia tak punya apa-apa sebelumnya, jelas Thomas, dikutip FIFA dari laman Esodis, Rabu, 3 November 2021. Dia juga mengatakan bahwa dia tak tahu menahu bagaimana Meghan Markle bisa menikah dengan seorang pangeran. Ia juga mengaku tak yakin pernikahan Meghan dan pangeran Harry akan bertahan lama. Apalagi Meghan berperilaku sangat buruk pada mantan suaminya, Trevor Engelson, yang ia nikahi 2011 hingga 2013. Pria yang ia nikahi pertama kali, Trevor. Pernahkah kamu melihat film Shok? Pria ini bekerja di perusahaan produksinya. Pria itu mengurusnya. Dia, maksudnya Meghan, sangat dikagumi olehnya, ucap Thomas. Dan dia pergi meninggalkannya secepat itu. Setelah menikah, dia, maksudnya Meghan, mengirimkan cincin nikahnya via pos. Itu sangat dingin sekalikan tambahnya. Thomas juga mengatakan bahwa pangeran Harry akan menjadi korban Meghan Markle selanjutnya. Hari selanjutnya. Harry akan jadi korban selanjutnya. Satu-satunya perbedaan antara sekarang dan dulu, sebelumnya dia, maksudnya Harry, tersenyum di semua foto mereka, sekarang tidak. Kata Thomas Markle Jr. Berkait penyataan Thomas Markle Jr. yang menyebutkan bahwa Trevor Engelson, mantan suami Meghan, sangat mencintai Meghan, nampaknya pangeran Harry juga demikian. Tentu Anda masih ingat mana kala pangeran Harry disebut overprotective kepada Meghan Markle lantaran serangan media sewaktu masih tinggal di istana dahulu kala. Sudah barang tentu itu adalah salah satu wujud cinta pangeran Harry kepada istrinya. Di sisi lain, seperti diwartakan Kompas, 11 Desember 2018, Amy Andrews, koresponden kerajaan, mengatakan pangeran Harry protective karena belajar dari pengalaman masa kecilnya, di mana sang ibu, mendiam putri Diana, selalu dikuntit paparazzi. Putri Diana meninggal pada tahun 1997 setelah menghindari buruan paparazzi. Ketika itu pangeran Harry masih kecil dan peristiwa itu berdampak pada perkembangan emosionalnya. Karena merasa tidak bisa melindungi sang ibu, kini pangeran Harry berupaya melindungi istri dan calon bayinya. Keputusannya untuk pindah ke Frogmore Kertit di Windsor juga menjadi bagian untuk melindungi kehidupan keluarganya dari sorotan media. Pangeran Harry benar-benar tak menerima kritik untuk Meghan. Dia sangat sensitif, dia sering mendengar kritik atau hal negat yang sebenarnya tak pernah terjadi, ungkap Andrews. Ia menambahkan, pangeran Harry hanya tidak ingin Meghan disakiti. Sikap protektif Harry juga ditunjukkan ketika kakaknya, pangeran William, memberi saran dan komentar atas hubungannya. Hal itu terjadi ketika Harry memperkenalkan Meghan untuk pertama kalinya. Pangeran Harry merasa tersinggung dengan komentar tersebut dan merasa kakaknya hanya berusaha menyudahi hubungannya dengan Meghan. Pangeran Harry sangat mencintai Meghan, kata sebuah sumber. Lantas, bagaimana dengan Meghan? Apakah dia benar-benar mencintai pangeran Harry? Boleh jadi, momen romantis yang ia ciptakan dan yang sempat diekspos sejumlah media ini bisa dijadikan sebagai buktinya. Tahun lalu, untuk ulang tahun Harry, Meghan membuat suasana seperti berkemah di Botswana di halaman belakang mereka, ujar sumber dekatnya kepada people, seperti diberitakan detik, Sabtu, 23 Mei 2020. Meghan mendekorasi halaman belakang rumahnya dan membawa kenangan mereka saat pertama kali berkencan di Afrika pada 2016 silam. Selain tempat kencan pertama, Botswana merupakan tempat pangeran Harry mulai jatuh hati kepada Meghan. Ia pun ingin membangkitan kembali kenangan dan perasaan mereka di awal jatuh cinta. Itu adalah tempat yang sangat berarti bagi mereka. Meghan ingin membawa ke tempat bahagia tersebut di hari pentingnya lalu ia pun menyiapkan tenda, kantung tidur, memasak hidangan dan membuat suasana Botswana di mana mereka jatuh cinta, paparnya. Belum lama ini pangeran Harry dan Meghan Markle merayakan ulang tahun pernikahannya yang kedua. Mereka memiliki tema sendiri dan pada tahun lalu, yaitu kertas. Pada tahun pertama pernikahan, temannya kertas dan Meghan menulis janji nikah dan membingkainya untuk Harry, ungkap sumber dekatnya. Lalu pada tahun 2020 mereka memilih tema kartun. Keduanya pun memilih merayakan hari bahagia tersebut di rumahnya bersama putra mereka, Archie. Mereka menikmati waktu dengan satu sama lain dan bersama keluarga. Mereka tidak melakukan pekerjaan dan memastikan tak ada rapat atau panggilan telepon, pungkasnya. Dari ulasan tersebut, sepertinya pangeran Harry dan Meghan Markle saling mencintai satu sama lain. Pun sampai sejauh ini, meski banyak cobaan melanda pasangan Duke and Duchess of Sussex, namun mereka masih mampu mengatasinya. Rumah tangga mereka setelah hentang meninggalkan istana dan kini pilih menetap di Los Angeles, California, Amerika Serikat juga nyaris jauh dari gosip miring alias ada ayam. Semoga saja apa yang diucapkan Thomas Markle Jr., kakak tiri Meghan, yang menyebut pangeran Harry akan menjadi korban Meghan selanjutnya tidak terbukti benar. Kita doakan saja yang terbaik untuk rumah tangga mereka. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yudha Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.